Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya dengan ku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya dengan ku Mas Ya guys Eh Mike Maksud aku Kamu tuh nyebelin banget sih mas Kok manggil aku Lucy Terlaluan tau gak Tapi aku gak bisa Aku gak pernah bisa memberikan hak untuk dia Untuk mengambil alih tugas aku di rumah ini Rel tunggu Kenapa sih kamu selalu sinis Kalau sudah menyakut Niska Kalo kamu membantu aku Mending sekarang kamu ke ruangan sana Kamu diam disana karena itu udah bantuan besar buat aku Merti gak Sekarang lagi ya Jangan pernah masuk ruangan aku tanpa izin Farel Berani ngusir kamu Iya Tante Aku mesti gimana dong Miska sayang kamu denger ya Kamu jangan nyerah Karena setiap usaha Pasti ada kerikilnya Jadi kamu jangan nyerah ya Miska Kamu harus bisa mengatasi hal sekecil Itu Ragian kan Kamu kenal Farel Bukan sehari dua hari Iya kan Iya Tante Aku ngerti Makasih ya Tante Iya 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 Kayaknya kita itu harus berbuat sesuatu ya Untuk memperjuangkan kembalinya Vinsa ke tangan kita Lihat itu Kaila Kesian banget Kayaknya dia itu kangen banget sama anaknya sendiri Si Aldo itu memang kelewatan Iya Mam Pokoknya Kita harus berusaha mengembalikan Vinsa ke pangkuannya Kaila ya Mam ya Kalau gitu sekarang Lia mau telpon lawyer dulu ya Mi Ngapain sih Pakai pengacara segala Aku yakin kok Kalau Farel tahu Pasti dia gak akan setuju Dengar ya Fit Ini sama sekali bukan urusan Farel Apalagi kamu Ini semua buat kebahagiaan Kaila anak saya dan keluarga di rumah ini Jadi Kalau kamu atau Farel tidak setuju Ya terserah aja Yang penting sekarang kamu urusin aja kamu dan Farel Tapi masa sih Kita harus berurusan lagi sama pengadilan Fit Sampai kapanpun juga Kamu tidak akan pernah mengerti Bagaimana perjuangan seorang ibu buat anaknya Eh ini udah cara yang paling tepat tau Kita tuh gak akan terpengaruhi oleh tindakan kamu sama Farel Lagian urusan kamu tuh apa sih Kamu tuh gak usah ikut campur Fit Saya juga pakai lawyer Yang bayar juga kita Tidak merepotkan keuangannya kamu Lagian semua ini juga gak ada hubungannya kok sama kamu Kamu itu kan bukan siapa-siapa lagi Eh mau kemana kamu? Gak sopan ya Keluar rumah main nyelono gak pamit Eh, keluarga ini punya aturan tau Tadi katanya aku bukan siapa-siapa Ya ngapain aku pakai izin sama rumah Mami Bilang aja mau kemana Gak usah bebelit-belit Aku mau ke retro Aku udah bawain makan siang buat Farel Tumben banget kamu kayak gitu Ya iyalah Mi Karena banyak hal yang terjadi belakangan ini Yang sebelumnya belum pernah terjadi Jadi apa salahnya Dengan apa yang aku lakukan sekarang Aku mau suapin suami aku tercinta Dengan penuh kasih sayang Dan aku yakin Dia akan melakukan hal sama seperti aku lakukan sama dia Jadinya ruangannya dia itu Penuh cinta istrinya tersayang Mami juga bisa kok Kalau Mami mau nyuapin Papi Pasti Papi akan senang banget dan makin cinta sama Mami Ya Allah Mam Keterlaluan banget sih dia Mam Gak bisa dibiarin nih Mam Lia mau telepon Papi ya Mam Ya Mi Pi Sekarang ini Papi ajak Miska sama Farel makan siang ya Pi ya Buruan ya Pi Mak kenapa Mi? Ya Allah Pi Mami tuh kesel banget sama Fitri Dia tuh tau gak ngelawan terus Membangkang aja Pi Pokoknya gak mau deh Pi Mami tidak mau dia menang Pi Dia tuh sekarang mau ke retro Mau nemuin Farel Kalo dia menang Pi Dia tuh makin gak menghargain kita Ya Mi, Papi ngerti Mi Papi akan ajak Farel sama Miska makan di luar Ya Mi? Ya, iya, iya Pi Farel Kita makan siang di luar yuk Ada yang Papi mau bicarain soal proyeknya Pak Jaki Harus sekarang ya Pi Tapi aku udah terlanjur janji mau makan siang sama Fitri Pi Dia lagi perjalanan kesini lagi Ehm Sebentar aja deh Kita makan dekat-dekat sini Lagipula kita memang harus ngomongin sekarang Del Karena kamu meeting sama Pak Jaki jam 1 kan? Miss, yuk kita makan siang sama-sama Pi ngapain sih Pi yang ngajak dia Pi? Farel Ehm Kalo emang aku ganggu Aku gak usah ikut deh Om Aku bisa makan disini kok di kantin kantor Gak aku Miss gak ganggu Lagipula kamu memang harus ikut Karena kita mau bicarakan soal pekerjaan kamu nantinya Jadi ajakan ini jebakan Pi Kalo tau gitu aku tolak Pi Ehm Kita makan di restoran di gedung sebelah aja Ya Sayang aku ke restoran Pelam sebelah Retro Sama Papi dan Sekretaris Borito Tenang sayang Dimana suamiku berada Aku ikut kok Pi, Fitri pulang ya Farel anak saya itu bukan anak kecil yang harus disuapin Jadi lain kali kamu gak usah repot-repot datang ke kantor Tidak 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 Temp!? Tidak Helo sayang Enf ngapain sih fitri kesini . acabatin sifn Gampain disini roll Awas ya Kalo kamu sampe selingkuh dengan Sekretarisme itu Emf incentivakan Cadara Dari kantor kamu Aku disiapin makan nih Ayo, aku lebih suka masakan kamu daripada masakan restoran ini Sial, lu apa-apa udah kabur duluan Fitri tuh emang rese ya Farel mana? Farel tadi balik ke kantor duluan om Fitri nganterin makanan buat dia Gimana sih tuh anak? Ya udah kita makan berdua aja, gak apa-apa kan? Em, ya gak apa-apa om Tung Ben, kamu boleh ada orang yang makan di ruangan kerja Dulu kan kamu anti banget, kalau ada makanan di ruangan kerja Iya ya Fede Tapi kalau sekarang sih bodo amat Aku malah senang kalau kamu tiap siang itu bawain aku makan siang Senang banget aku Fit Lucu ya, kita tuh sekarang kayak petani Istrinya dateng ke sawah sambil bawa rantang Terus makan di berduanya sawung Kamu tuh kalau makan yang rapi dong, jangan-jangan kecil Makan yang sawpin dong Apaan sih? Katanya ada meeting sama klien jam 1 Tapi... Tapi... Wih, istra banget sih Man Sahabat papa itu sama istrinya Wah, senang banget sama kamu, Man Malah mereka mau jodohin kamu sama anaknya Oke Enak aja Emangnya jaman si tinurbaya pake dijodohin segala Ya kan teacher emang udah kayak Datuk Maringgi Wah udah mulai sawang nih anak sama teacher ya Eh, kalau gue kayak Datuk Maringgi Lo kayak tongkatnya Datuk Maringgi Ho Cie Cie Yang mau dijodohin nih Jangan sok nolak dong, Pak Umpung ada yang mau nih Ini lagi anak peyuk ikut-ikutan Eh, Paul Emang kamu mau punya ibu yang kamu gak kenal sebelumnya? Lagian, papa sok cakepan sih Sok nolak Lah, kalau papa gak cakep kamu jelek dong Norman Dengar dulu dong Man Anak sahabat papa itu cantik banget Terus pasti sole Karena papanya itu Papa udah kenal dari muda, Man Anaknya itu Kaya, Man Tajir Wah, punya perusahaan sendiri Oh gak Aku kapok, Pak, nyari yang kaya Aku pinginnya Nyari perempuan yang sederhana Kayak wanita yang aku tolongin kemarin Cantik Intelek Baik Ah, pokoknya gua banget deh Asal papa tau ya Perempuan itu seorang wanita karir, Pak Dia tuh mandiri Tapi masih membutuhkan pelindungan dan pertolongan seorang laki-laki Andai aja laki-laki itu aku ya Ya ampun, Man Kamu itu kalo menghayal Jangan yang gak Enggak Kamu gak tau siapa orangnya Dimana dia sekarang juga Kamu gak tau kan Nah itulah bodohnya aku, Ma Aku gak sempet kenalan lagi sama dia Nah, sekarang yang pasti-pasti aja, Man Gimana? Anak sahabat papa itu Papa lamar nih, Man Ah, males lah Ntar suka dilebih-lebihin lagi gak sesuai kenyataannya Ya udah, Pak Kalo teacher gak mau Buat saya aja, Pak Saya lama pengen punya pacar Eh, Bemo Selamitan lo ya Ayang rara lo mau kemanain, ha? Udah gak jelas teacher Kabur entah kemana Minder kali Bersanding sama saya Apa? Minder bersanding sama lo Eh, ngaca dong ngaca Yang ada juga Dia sadar dari hilafnya Begitu dia ngeliat lo Dia kabur Muka lo lebih seru sampai bersetan Sopedean lo Nama anak teman papa itu adalah Norman Dia orangnya santun, baik, dan racin sekali Iya, sah Memang dia dudak anak satu Tapi orangnya bertanggung jawab kok Dari mana mama tau, Ma? Iya sih Setidaknya kan mama bisa liat Anaknya itu sehat dan pintar Berarti, meskipun sekian lama dia udah ditinggal istrinya Dia bisa mendidik dan membesarkan anaknya sendirian Iya, begitu papa dan mama melihatnya Papa dan mama langsung tertarik Duh, Pa, Ma Maaf, tapi aku gak bisa Pokoknya aku mau menikah sama laki-laki yang bener-bener baik dan tulus Tanpa pamri Seperti laki-laki yang aku temuin di jalan Ketemu di jalan? Siapa? Namanya siapa? Nah itu dia, aku nyesel mah gak sempet nanya namanya siapa Tapi yang pasti laki-laki itu buat aku bener-bener laki-laki pemberani Wah, kalo gitu susah dong, Sal Kamu sendiri gak jelas siapa cowok itu Apalagi kami yang gak pernah ketemu dia Gimana mau nyari dia? Fitri? Eh, Bi Fitri pulang ya Farel anak saya itu bukan anak kecil yang harus disuapin Jadi lain kali kamu gak usah repot-repot datang ke kantor Maaf, Bi Saya tau kok apa aja yang suami saya inginkan Dan saya akan melakukan ini sampai kapanpun Gak ada orang yang bisa melarang saya kecuali suami saya Permisi Benar kata Mami Ternyata dia sudah berani melawan kaburitekan Beda sekali sama Fitri yang dulu Kenapa sekarang dia bisa jadi kayak gitu? Ini pasti Farel yang ngajarin Fitri jadi ketulan di sifat tegasnya Farel Farel Aldo Kok lo disini ya? Gue lagi nawarin kerjasama sama Pak Zaki Gue baru aja selesai presentasi Presentasi? Lo sekarang kerja dimana? Gue sama Moza bikin perusahaan sendiri, Rel Tapi advertising juga, namanya Almost Advertising Ya, mau gimana lagi, Rel Gue sama Moza kan bidangnya disitu Lo tuh berdua emang hebat lo ya, Ale Lo berdua tuh udah selangkah lebih maju daripada gue Maksud lo, Rel? Ya, selama ini kan gue cuma nebeng sama perusahaan bokap Lo berdua udah bikin perusahaan sendiri Lo gak usah berlebihan, perusahaan kecil Baru dirintis Gak sepadan lah, kalo dibandingin sama retro Kecil atau besar, itu masalah proses aja, Ale Tapi gue yakin lo berdua bakal sukses, Ale Lo berdua bekerja keras, berani ambil resiko Sukses ya, Ale Makasih, Rel Tapi sebenernya gue jadi gak enak, Rel Sekarang kita jadi kompetitor Aldo, hidup ini penuh kompetisi, Ale Gak enak kalo gak ada rival, mana seru Tapi Ale Lo tetep gue anggap sebagai sahabat, sodara gue Jadi gue akan melihat persangin bisnis ini secara veral Eh, Ale, Ale, gue ke atas dulu ya Gak enak hitungin dengan Pak Zaki, ya? Eh, gue telah kal Kami mau, ha asuk anak, jatuh di tangan Kaila anak kami Ibu Kaila, tolong ini ditandatangain dulu Nih, sebenernya Kaila gak suka dengan cara seperti ini Udah lah sayang, kamu nurut aja ya sama Mami ya, nak ya Eh, Pak, pokoknya intinya begini Kami mau, ha asuk anak, jatuh di tangan Kaila anak kami Karena kan, anak yang bernama Vinza itu juga dibawa umur Seharusnya dong ikut ibunya Ibu Kaila, tolong ini ditandatangain dulu Miska, pulang bareng aku yuk Emangnya, boleh real aku pulang bareng sama kamu Yaudah, cepetan daripada aku berubah pikiran nih Ini kesempatan emas Untung dia mau nawarin aku pulang bareng Makanya kamu tuh, kalo nunggu taksi, agak sanaan dikit Main taksi kosong di sana Kalo di depan kantor tuh jarang dapet Lagian, kamu tuh udah tau hamil, masih aja mau kerja Kalo mau kerja itu, sebelum hamil Maafin aku ya Kalo misalnya keberadaan aku disini buat kamu kesel Ini semua kan bukan ide aku, Rel Jadi, tolong kamu jangan marah sama aku Lagian juga aku mengambil sisi positifnya kok Kalo di rumah terus kan aku bisa bosan Dan di rumah juga lagi konsen ngurusin Vinza sama Kaila Yaudah lah, bagus kalo kamu punya kesibukan Ayo Vinza Al, aku jangan dibawa Al Vinza 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 Kenapa kamu sayang? Kei, kenapa kamu sayang? Oma tuh denger jeritan kamu mahir-mahir Vinza Kenapa kamu kangen ya sama Vinza ya? Mimpi Vinza Kami semua tau kesedihan kamu kei Kamu tentu tersiksa banget ya karena kangen sama anak Tenang aja kei, kami tadi siang sudah menghubungi pengacara yang top Tinggal tunggu waktu aja Satu waktu ya, tentu ya Vinza itu akan kembali ke tangan kita Untuk selamanya Tapi itu sejujurnya Aku kurang sering oma dengan cara itu Kamu mau ambil cara fitri Yang gak jelas juturungannya Kamu mau gagal terus-terusan Untuk mendapatkan hak asu anak Kamu tidak mau kan kesepian seumur hidup Sedangkan Aldo sama Mosa menikmati kebahagiaan hidup dengan Vinza Mereka sama sekali tidak memikirkan perasaan kamu Terus ngapain kamu memikirkan perasaan mereka Iya Terserah aja deh oma Gimana baiknya dari keputusan keluarga ini Ya udah, sekarang kamu tidur lagi ya Gak usah pikirkan apa-apa ya Karena semuanya persoalan sudah diserahkan sama pengacara itu Oke, oma juga mau tidur ya Terserah Miss Sebetulnya kan Selama ini Saya sudah kasih kesempatan sama kamu Ya maksudnya Untuk lebih deket sama Farel Tapi Langkah selanjutnya Ya biar kamu yang atur strateginya bagaimana Karena Kamu itu Jangan sia-siakan kesempatan ini Miss Soalnya kalau kesempatan ini sudah lewat Masa depan kamu juga akan hilang Bisa-bisa yang terjadi malah Anak yang akan kamu lahirkan itu Ya jadi anak haram selamanya Kamu gak mahukan itu terjadi Jadi mulai sekarang Kita terang-terangan bersaing dengan retro Tapi Kira-kira kita mampu gak ya Al? Kamu tenang aja Mus Lagian kita fair-fairan aja kok Waktu kemarin aku ketemu Farel Dia malah ngucapin selamat buat kita Dia doain kita Supaya usaha kita makin maju Dan makin besar kayak retro Amin Tapi Aku sih berharap Gak ada permusuhan di bidang bisnis Bahkan dalam kehidupan pribadi pun seperti itu Aku gak mau Al Kita ada permasalahan sama keluarganya Om Utama Amin Pagi Pak Bisa bertemu dengan Bapak Aldo? Iya Pak Saya sendiri Kenapa Pak? Ini ada surat buat Bapak Makasih Pak Saya sama Al Kop suratnya kok dari pengadilan sih? Panggilan pengadilan untuk aku Mus Gimanapun orang berubah Ternyata sifat dasarnya sama aja Kaila kasih surat panggilan pengadilan untuk aku Untuk akasunya Finsa Mus Ini bener-bener keterlaluan Mus Al Kamu yakin ini inisiatifnya Kaila? Mus Ini jelas-jelas tanda tangannya Kaila Ternyata Ternyata Mereka mau menguji kesabaran aku Lihat aja Sekarang mereka harus tahu siapa Aldo sekarang Al Ma 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 Aku harus telfon Fitri Halo Fitri Fit Fit Aldo lagi ke rumah kamu dan dia marah besar Fit Kamu tolong bilang farelle aku bener-bener khawatir Aldo marah besar dan mau datang kesini Aldo marah besar kenapa Mus? Tadi Tadi Aldo terima surat Surat panggilan dari pengadilan soal perebutan hak asuk Finsa Rel Cokupat! Terima kasih Jelas Tadi Sebenernya Kaila takut, Mi Surat itu sekarang pasti sudah diterima sama Aldo Kei, kamu sebaiknya tenang aja deh Lagian ya Kei, sekali-sekali mantan suami kamu itu memang harus dikerasin Kei, kamu ngapain bikin kesepakatan sama Aldo? Kalau akhirnya kamu kirim dia surat panggilan pengadilan Denger ya Rel, ini semua tidak ada urusan sama kamu juga istri kamu Jadi sekarang juga mendingan kamu dan istri kamu ke kamar Urusin aja diri kalian sendiri Kenapa sih Mi? Kenapa Mami masih aja ingin ikut campur urusan rumah tangga anak Mami? Ini makin mempersulit keadaan Mi Rel, kamu jangan pentak-pentak Mami ya Dia ibu kamu tau Bisa sopan sedikit gak kamu? Bi, tolong Bi Jangan bikin keadaan tambah buruk Bi Kei lah, keluar Kei Kei, kamu masuk kembar Biar Papi hadapi orang yang tidak tau sopan santun ini Sopan Kenapa? Kenapa berhenti? Mau pukul saya? Ayo pukul! Biar sahabatmu ini lihat bagaimana hebatnya bersahabatan kalian Pak Orang tua saya mengajarkan saya Betapapun orang tua kasar sama saya Saya gak boleh membalas dengan pukulan Pak Tapi hari ini Dengan Bapak mengirimkan surat panggilan pengadilan ke saya Saya makin gak respek sama Bapak Oke, lo udah janji sama saya Pak Dia gak akan membawa kasus ini ke pengadilan Tapi kenapa? Kalian semua ingin memisahkan aku dengan visa? Aldo Kamu denger baik-baik ya Mendingan sekarang kamu pulang Karena kalau kamu mau protes silahkan besok di pengadilan Ibu yang denger saya Tolong catat baik-baik ya, Guir Siapkan diri kalian baik-baik Karena apapun yang kalian lakukan Aku gak akan menyerahkan Vinsa Kalian paham kan? Sampai saat ini Aku masih memandang hubungan aku antara Farrell dan Putri Tapi sekarang Aku udah melupakan semua itu Aku gak akan melepaskan Vinsa ke siapapun Al Lo tenang dulu, Al Tenang dulu, Al Apa lo diem aja kalau hak lo diambil? Hah? Enggak kan? Aku gak akan melepaskan Vinsa Apapun yang kalian lakukan Aku gak akan melepaskan Vinsa Kela Kamu udah mengecawakan aku Kamu udah melanggar janji kamu, Ke Al, udah Sabar Rel Ini semua di luar dugaan kita Ini Ini sangat mengecewakan, Rel Kamu tahu, Rel Tadinya kita semua udah percaya sama kalian Tapi ini balasan kalian Kenapa Bapak Tiga melakukan ini kepada kami, Pak Utama? Sekarang saya tahu Kenapa anak-anak Bapak mengecewakan Bapak Karena Bapak selalu berusaha mendominasi kehidupan mereka Kita bertemu di pengadilan Arjepeso Aldo Mereka Mereka Kita buat Ayo Aldo Gimana Do? Bagaimana mungkin Do? Orang sedewasa kamu Bisa bertindak kayak anak kecil Maka berantam lagi di rumah mantan mertua Do Do Aku gak mau kehilangan anak aku, Pak Aku gak mau kehilangan Vinsa Vinsa mana? Vinsa mana, Ma? Vinsa? Astagfirullah Haji Vinsa Kamu jangan tinggalin Papa ya, Nak Kamu sayangkan sama Papa Al Kamu jangan istri sekegitu, Dong Lebih baik sekarang kita cari lawyer terbaik Untuk melawan mereka Gay Kalau menurut kamu ini salah Tolong urungkan niat kamu untuk menyeret Aldo ke pengadilan Tolong, Gay Aku udah gak mau ikut campur Karena kayaknya semuanya udah gak suka Kalau aku sama Fitri ikut campur masalah keluarga ini Nih Nih, tolong patalkan niat itu ya Jangan bawa kasus ini ke pengadilan Kay Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu itu jangan membuang kesempatan yang sudah kamu genggam di tangan kamu Sebagai seorang ibu, Gay Kamulah yang berhak Atas Vinza Jadi kamulah yang berhak atas hak asu anak Jadi Mami yang memaksa Kayla untuk tanda tangan di pengajuan gugatan itu Nih Mami, Papi dibutuhkan sama keegoisan Papi-Mami sendiri Ini sama aja Mami sama Papi menghancurkan masa depan anak Papi sendiri Bi, Mi Harusnya orang tua itu menentukan masa depan anak-anaknya Bukan menghancurkan masa depan anak-anaknya Ini sama aja kita kayak yatim piatu Gak ada yang bisa jadi contoh yang baik Jaga mulut kamu ya, Ril Jadi kamu mengira orang tua kamu ini jahat, iya? Asal kamu tahu ya, Ril Kenapa kita ini semua kesal Dengan sahabat yang sudah kamu cintain itu Kamu ingatkan Apa yang sudah dia lakukan di pengadilan Waktu dia mau menceraikan Kayla adik kamu Mami, Ril Kamu ingat Mami, kan? Mami memohon sama dia Mami terat Sampai suara Mami ini habis Mami minta tolong sama dia Agar dia tidak menceraikan Kayla adik kamu Tapi apa? Apa yang sudah dia lakukan, Ril? Dia sama sekali mengabaikan permintaan Mami Dan dia tetap menceraikan Kayla adik kamu Tapi waktu itu Aldo udah kasih tengang waktu buat Kayla Tapi Kayla ini gak datang-datang Ada yang tahu gak? Ada yang bisa kasih jawaban Kalau Kayla akan datang lagi kesini Gak ada yang tahu, kan? Mi Aldo butuh ibu buat Finza dan Moza mengambilnya Apa itu salah, Mi? Ini semua udah digariskan sama yang ke atas Masa kita mau melawan takdir, Mi? Udahlah, Mi Yang bikin masalah ini tambah rumit Tolongnya, Mi Mi Gai Aku kira dengan penampilan kamu yang udah berubah kayak gini Sifat kamu juga akan berubah Gai Karena kayaknya semuanya udah gak suka Kalau aku sama Fitri ikut campur masalah keluarga ini Sifat kamu juga akan berubah kayak gini Ma Pa Aku tahu Sekarang ini kita dalam keadaan panik Tapi ini bukan saatnya kita untuk menyalahkan keluarga om utama Ini adalah ujian pertama Dalam pernikahan aku sama Aldo Tapi kalau kita bisa bersabar Insya Allah kita bisa ngadepin semua masalahnya dengan baik Jadi mama sama papa gak usah emosi ya Kenapa ya, Mus? Cobaan ini datang Di saat kebahagiaan yang kita miliki udah sangat sempurna Ya jalanin aja Al Gak ada orang yang gak punya masalah dalam hidupnya Semua orang pasti punya masalah Ya mungkin ini jatah kita Al Yaudah lah Al Jalanin aja, nikmatin aja ya Cie cie Tuh Bimo Kalau yang namanya pengantin baru Dapat masalah juga dihadapin dengan kayak pacaran Jadi pengen kawin Beneran Man Kamu pengen kawin Terus Gimana tawaran Pak Suwanda? Kenapa ditolak? Man Anaknya itu benar-benar cantik loh Man Cantik-cantik Emang papa pernah lihat? Pernah Terakhir papa ketemu anaknya tuh Waktu anaknya berumur 10 tahun Sekarang anaknya sudah berumur 30 tahun Aduh gila buset Pak, udah beda 20 tahun Ada-ada aja Eh, semua orang juga berubah Ntar kalau misalnya anak tampak kisut gimana? Terus perutnya gendut kayak gentong Gimana? Lampok ya dilihat dulu toh teacher Tal nyesel Eh, ini lagi Ikut-ikutan aja nyesel nyesel Yang ada juga gua tuh nyesel ngeliat muka lo tiap hari Terus kita sekarang mesti gimana? Apa yang mesti kita lakuin real? Wah, Tauvid Aku bingung Aku jadi ragu untuk temu sama Aldo sama Moza Mudah-mudahan semua pihak bisa jadi tenang Dan Bella bisa mencabut gugatannya Itu yang paling penting Karena dia yang bersangkutan Tapi kalau pengadilan masih terus berjalan Kita datang atau enggak? Itu mah terserah sama Wonder Woman aja Ya, Batman mah ikut aja Kamu tuh apaan sih? Aku tuh lagi serius Terus kita mihak siapa kalau udah kayak gini? Ya mihak Aldo dong, Bu Farel Gimana sih? Pipi mulu Nampak gak dong? Ril Aku pengen Miss Ka pindah lagi ke guest house kayak dulu Al Kemarin kamu udah nawarin dia pulang bareng kesini Apa hari ini kamu akan ngajak dia buat pergi bareng ke kantor? Enggak lah, Fit. Biar aja di naik laksi. Kayaknya kemarin dia happy banget pas pulang sama kamu. Kira-kira trik apa lagi ya? Yang dipakai sama dia buat kita berdua? Udah, kamu tenang aja. Enggak bakalan berhasil. Kamu kenapa nangis, sayang? Well, aku tuh bener-bener bodoh. Aku nyesel dengan apa yang aku lakukan sama Miska dulu. Enggak kenapa, sayang. Seandainya waktu bisa diulang lagi. Aku akan mikir panjang dulu. Sebelum aku melakukan hal ini. Miska tadinya ngembis di jalanan. Sampai dia hamil. Pindah ke guest house. Tapi aku malah ngotot. Agar Miska tinggal sama kita di rumah ini. Aku bener-bener bodoh. Bodoh sama Naif itu, bedanya tipis banget. Sebenernya aku ngeliat kamu tuh terlalu baik aja sama orang. Sehingga kamu gak sadar orang yang kamu tolong itu, menusuk kamu dari belakang. Padahal waktu kamu mau bawa Miska kesini, kami sekeluarga udah menolaknya, kan? Karena semua udah pada tau, masalahnya akan tambah rumit. Terus sekarang aku mesti gimana? Yaudah lah. Apa yang udah terjadi, gak usah disesali. Malah aku ngeliat kamu ini, makin bagus, Fit. Makin tegas. Kadang-kadang aku ngeliat kamu marah sama Miska. Aku ngerasa dicintai sama kamu, Fit. Aku mau minta satu hal sama kamu. Apalagi? Jangan yang aneh-aneh ya. Rel. Aku pengen Miska pindah lagi ke guest house kayak dulu. Rel. Aku tahu. Mungkin semua orang akan ketawain aku. Karena dulu aku ngotot, minta Miska pindah dari guest house ke rumah ini. Dan sekarang aku ngotot. Supaya Miska bisa balik lagi ke guest house. Sudah, Fit. Aku nggak ngetahuin ide kamu kok. Karena aku tahu itu ide yang baik. Aku tahu alasan kamu kenapa bawa Miska ke sini. Aku juga nerima alasan kamu kenapa kamu akan bawa Miska balik lagi ke sana. Semua tindakan itu ada alasannya, kan, Fit? Dan itu masuk akal. Tapi gimana caranya, Rel? Sekarang semua orang di rumah ini udah simpati sama Miska. Kecuali kita berdua. Sayangnya hari ini adalah hari terakhir kamu. Kamu itu mesti mati di tangan aku. Dan besok seorang Fitri Rahayu akan terkenal. Udah deh, lebih baik kamu pulang sekarang daripada saya berlaku kasar sama kamu. Fitri, dengan kehamilan aku ini, aku yakin suami kamu pasti akan tunduk sama aku. Atas nama cinta 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 wanita suami 이거 memiliyai yang buah